Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Jawara Kidul 22 jadi di kesempatan kali ini kita akan menuju empat latihannya subwatu dakon jadi ini perjalanan yo kira-kira setengah hijam dari tempat saya dan perjalanannya nah lumayan sangat telek jalannya ini melewati hutan dan sawah gunung dan lautan hehehe tapi demi telur-telur yang ada di watu dakon apapun saya terjang walaupun watunya gede-gede nih jalannya ya lumayan gelap karena minim penerangan cuma dari rumah-rumah saja ada penerangan dan pinggir-pinggir jalannya juga penerangannya minim kalau kita dengk hati-hati bisa kejeglong kita menuju tempatnya Hai subwatu dakon ya yang diketuai oleh Mas Dadang jadi jenengan-jenengan yang sudah pernah ke watu dakon ya pasti sudah tahu lah tempatnya tapi buat mas-masnya yang belum tahu ini kita lagi menuju tempatnya subwatu dakon ya untuk melihat-lihat dan siraturahmi ke tulur-tulur yang ada di watu dakon karena walaupun Hai jauh ya jenengnya tulur ya tak tekani demi golek seduluran ini saya lagi cari seduluran ini lagi maghrib ya maghrib po isai nah jadi Alhamdulillah kita sudah sampai ya ke tempatnya latihan supwatu dakon nah ini tempatnya pinggir sawah atau sawah ya katanya mas-masnya kalau hujan nih banjir tapi ya bagus buat latihan kalau banjir ini tempatnya juga luas ya mudah-mudahan supwatu dakon berjalan lancar dan sukses selalu ya kita doakan ya ya lor ya lor nah ini gubuknya juga lumayan luas ya buat nampung orang searanting cukup ya nih nah kita sudah selesai ya di sana dan kita pulang dan sekalian kita mampir ke tempat latihannya supwatu dakon ini latihan ini malam Sabtu ya jadi waktu dakon tuh malam merbo sama malam Sabtu dibuat dulur-dulur yang mau ke tempat latihannya supwatu dakon harinya malam kerabu sama malam Sabtu nah kita udah sampai ke tempat latihannya sukur jodhan ternyata jeng jeng sepi lor nih apakah ini lagi libur atau gimana dan tempatnya juga sepi tapi banyak mori-mori di gubuk terbuk deritanya nah nah yang jadi jenengan bisa lihat ya di sana ini tempatnya sangat luas sekali bisa menampung sampai 60 orang nih jadi buat mas-masnya yang mau ikut latihan ya terima kasih buat mas-masnya yang sudah nyimak perjalanan saya ke subwatu dakon dan subbulurjo dan terima kasih juga yang buat udah dukung channelnya jawarakidul 22 dan terima kasih buat mas-masnya yang sudah like dan subscribe juga dan yang belum saya tunggu subscribe-nya nah kita pulang ya dan terima kasih juga buat mas-masku yang ada di subwatu irang dan subbulurjo dan semua yang mendukung channel ini semoga ibu ini bermanfaat buat telur-telur di gubuk dan mas-masnya warga yang ada di mana-mana pun sampai jumpa di sub berikutnya yang akan saya datangi terima kasih terima kasih selamat menikmati